Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik siswa-siswi SMP Negeri 2 Batam Kita sudah mempelajari untuk bab pertama Di semester 1 ini Ini minggu kemarin Ini tentang Menggambar flora, kauna, dan alam benda Untuk bab 2 Kita lanjutkan dengan Materi menggambar Ragam hias Padahal pun peta kompetensi pembelajaran Menggambar ragam hias Ini yang pertama Ragam hias jenis figuratif Geometris Fauna dan flora Selanjutnya Yang perlu dipelajari disini nanti adalah Ada motif Pola susunan Alat dan bahan Prosedur Teknik Dan menggambar Pada bab 2 Siswa diharapkan dapat mengapresiasi Dan berkreasi seni rupa yaitu Satu Menjelaskan Keragaman pada ragam hias Indonesia Yang kedua Mengidentifikasi keunikan ragam hias Indonesia Yang ketiga Mengeksplorasi Ragam hias flora, kauna, dan geometris Dalam bentuk gambar Serta Mengkomunikasikan Hasil karya ragam hias Baik secara lisan maupun tulisan Selanjutnya Flora dan fauna di Indonesia sangat kaya dan beragam Setiap daerah memiliki kekayaan flora dan fauna Hal ini menjadikannya ciri atau simbol suatu daerah Kekayaan flora dan fauna oleh masyarakat diabadikan pada bentuk-bentuk ragam hias Ragam hias flora dan fauna dapat dijumpai pada bangunan atau arsitektur rumah-rumah adat daerah Ragam hias tersebut digunakan sebagai simbol yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal Ragam hias flora dan fauna dibuat menggunakan bahan dan teknik yang berbeda Ragam hias ada yang dibuat di atas kayu Kain, kulit, dan serta tembaga Amatilah beberapa gambar ragam hias di bawah ini Ini nanti Ada beberapa gambar di sini Kalian mengamati ini Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Setelah kalian mengamati gambar di atas Jawablah beberapa pertanyaan berikut ini 1, apa saja faktor yang dapat mendukung keindahan gambar ragam hias di atas 2, kesimpulan apa yang dapat kamu berikan pada gambar ragam hias di atas Namun sebelum itu Ini aktivitasnya Ini gambar yang tadi, yang di atas tadi Ini jawabannya ada di sini Silahkan kalian nanti bisa jawab di sini Dari dalam kolom Nah, di sini juga ada tambahan lagi Kamu dapat mengamati ragam hias dari sumber lain seperti internet Menonton pertunjukan melalui PCD Dan sumber belajar lainnya Yang kedua, kamu dapat mengamati ragam hias yang berkembang di daerahmu Namun yang dapat Namun juga dapat mengamati ragam hias dari daerah lain Aktivitas siswa Silahkan mengisi kolom tentang ragam hias di atas Lalu diskusikanlah dengan teman-temanmu Isilah kolom di bawah ini Nah, ini Silahkan Nanti ya Namun sebelum itu Perlu bapak jelaskan sedikit Ragam hias atau ornamen Ya, ragam hias atau ornamen Itu biasa digunakan Seperti dijelaskan di sini tadi Bahwa setiap daerah itu memiliki Ragam hias Ya, ragam hias Contoh daerah kita Melayu Ragam hias Melayu itu hampir mirip yang seperti ini Gambar nomor dua Ragam hias orang Melayu Atau suku Melayu Ya, ada sendiri Ragam hias orang suku Batak Itu ada sendiri Orang Jawa ada sendiri Jadi, ragam hias kita memang Karena sangking banyaknya suku Di Indonesia ini Setiap daerah Memang ada ragam hias Untuk daerah masing-masing Sering kita lihat Untuk daerah kita Itu biasanya yang Selalu digunakan masyarakat Untuk Pembuatan di rumah-rumah adat Melayu Seperti Ataupun di gerbang-gerbang Gapura Itu ada ornamen-ornamen yang Menciri khaskan Bahwa Melayu juga memiliki Ragam hias Seperti Suku-suku yang lainnya Di lancang kuning Lalu lancang kuning Itu Banyak sekali ditemui Di situ Ragam hias Yang menciri khaskan Suku Melayu Ini sebagai untuk penambah Untuk kalian Bisa Memahami Dimana Ragam hias Yang biasa kita Sedang temukan Di daerah kita Biasanya Kalau di Rumah adat Daerah-daerah Tempat Rumah ibadah Juga kadang Diikuti dengan Ornamen-ornamen Daerahnya masing-masing Kita lanjutkan Pengertian Ragam hias Ragam hias Atau ornamen Merupakan Bentuk karya seni rupa Yang sudah berkembang Sejak zaman Prasejarah Jadi sebelum Adanya sejarah Prasejarah Ini sudah ada dulu Zaman prasejarah Ornamen ini memang Sudah tua sekali Apa umurnya Indonesia Sebagai negara Kepulauan Memiliki banyak Ragam hias Ragam hias Di Indonesia Dipengaruhi oleh Faktor lingkungan Alam Flora dan fauna Serta budaya Masing-masing daerah Keinginan untuk Menghias Merupakan Naluri Atau insting manusia Selain itu Pembuatan ragam hias Juga didasarkan Atas kebutuhan Masyarakat Baik yang Bersifat praktis Maupun yang terkait Dengan kepercayaan Atau Agama Jadi Dalam pembuatan ragam hias ini Tidak sembarangan Ada yang Bersifat praktis Ini praktis ini adalah Seperti untuk hanya Hiasan-hiasan Atau supaya menambah Cantik Supaya menambah indah Namanya Di sebuah kain Ataupun di sebuah Hiasan Namun Yang terkait dengan Kepercayaan Atau agama Ini biasanya Untuk orang-orang yang Yakin dengan Kekuatan Jadi Ada simbol-simbol Tertentu Yang menggunakan Ragam hias Atau ornamen Yang dianggap mereka Itu bisa memberikan Kekuatan Atau memberikan Semacam Keyakinan mereka Dengan Menulis simbol Atau Ornamen Baik Plora maupun fauna Itu bisa Menambah Keberuntungan Menambah Keyakinan Kekuatan Yang ada Di dalam Pikiran mereka Dalam menggambar Atau Membuat Ornamen Atau Ragam hias Yang mereka Gunakan Ada Ragam hias Yang memiliki Mana simbolis Karena Mengandung Nilai-nilai budaya Masyarakat Pendukungnya Menggambar Ragam hias Dapat dilakukan Dengan Sitilas Sitilasi Atau Pengayaan Dengan Menyederhanakan Bentuk objek Yang menjadi Sumbernya Dengan Pertimbangan Keindahan Selain Itu Gambar hias Juga Disesuaikan Dengan Fungsinya Jadi Gambar hias Itu Juga Memiliki Fungsi-fungsi Tersendiri Menurut Pemahaman Barangkali Orang-orang Yang Memang Memanfaatkan Ornamen Atau Bagam hias Ini Sesuai Dengan Fungsi-fungsinya Ada yang Fungsinya Untuk Barangkali Hanya Sebagai Hiasan Saja Atau Sebagai Mungkin Yang terkait Dengan Kepercayaan Atau Keyakinan Jadi Tergantung Fungsinya Orang Membuat Ragam hias Atau Ornamen Tersebut Jadi Ada Memang Sebagian Orang Yang Meyakini Untuk Di tempat-tempat Tertentu Yang Memiliki Kuatan Mistis Atau Magic Ini Orang-orang Yang Seperti Mereka Jadi Mereka Menggambar Atau Membuat Ornamen Juga Tidak Sembarang Jadi Ada Kriteria Atau Ketentuan Ketentuan Sesuai Keyakinan Mereka Untuk Membuat Gambar Ragam hias Atau Ornamen Tersebut Selanjutnya Motif B Motif Ragam hias Ragam hias Merupakan Karya seni Rupa yang Diambil Dari Bentuk-bentuk Klora Atau Vegetal Pona Animal Figural Atau Manusia Dan Bentuk Geometris Ragam hias Tersebut Dapat Diterapkan Pada Media Dua Dan Tiga Dimensi Satu Ragam hias Flora Atau Vegetal Flora Sebagai sumber Objek Motif Ragam hias Dapat Dijumpai Hampir Di seluruh Pulau Di Indonesia Ragam hias Dengan Motif Flora Atau Vegetal Mudah Dijumpai Pada Barang-barang Seni Seperti Batik Pikiran Kain sulam Kain tenun Dan Gordir Kalau Yang berhubungan Dengan Flora Biasanya Tumbuh-tumbuhan Terus Yang kedua Ragam hias Fauna Atau Animal Bentuk Motif Animal Dapat Dibuat Berdasarkan Berbagai Jenis Binatang Misalnya Burung Gajah Cica Ikan Dan Ayam Dalam Membuat Ragam hias Motif Hias Animal Bisa Digabung Dengan Motif Hias Vegetal Atau Motif Geometrik Jadi Ini Biasanya Digabungkan Antara Ragam hias Plora Dan Animal Contohnya Seperti Gambar Gajah Disini Namun Ada Digabung Dengan Gambar Bunga Pohon Bunga Disitu Atau Geometris Geometris Itu Berupa Garis 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 Selurus Melengkung Atau Zig Zag Sebagai Contoh Untuk Menggambar Ragam hias Dengan Motif Burung Dilakukan Langkah-langkah Seperti Berikut A Motif Ragam 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 hias Bentuk Fauna Dapat Dijadikan Sarana Untuk Memperkenalkan Kearifan Lokal Daerah Tertentu Di Indonesia Seperti Burung Jendrawasih Di Papua Artinya Disini Ragam hias Fauna Ini Semacam Memperkenalkan Daerah Tertentu Karena Tidak Semua Hewan Atau Fauna Itu Ada Di Setiap Daerah Contohnya Jendrawasih Hanya Ada Di Papua Sebagai Simbol Untuk Daerah Papua Biasanya Di Berikan Contoh Adalah Jendrawasih Karena Jendrawasih Hanya Ada Di Papua Terus Komodo Di Nusa Tenggara Timur NTT Ini Juga Menjadi Simbol Daerah NTT Karena Memang Komodo Sampai Saat Ini Yang Ada Di Daerah NTT Terus Gajah Di Lampung Gajah Lampung Yang Ketiga Ragam Hias Geometris Ragam Hias Geometris Merupakan Motif Hias Yang Dikembangkan Dari Bentuk Bentuk Geometris Kemudian Digayakan Sesuai Dengan Selera Dan Imajinasi Pembuatnya Gaya Ragam Hias Geometris Dapat Dijumpai Di Seluruh Daerah Indonesia Seperti Jawa Sumatra Kalimantan Sulawesi Dan Papua Ragam Hias Geometris Dapat Dibuat Dengan Menggabungkan Bentuk Bentuk Geometris Dalam Satu Motif Ragam Hias Terus Yang Keempat Ragam Hias Figuratif Bentuk Ragam Hias Figuratif Berupa Objek Manusia Yang Digambar Dengan Mendapatkan Penggayaan Bentuk Ragam Hias Figuratif Biasanya Terdapat Pada Bahan Tekstil Maupun Bahan Kayu Yang Proses Pembuatannya Dapat Dilakukan Dengan Cara Menggambar C Pola Ragam Hias Bentuk Ragam Hias Umumnya Memiliki Pola Atau Susunan Yang Diulang Ulang Bentuk Ragam Hias Umumnya Memiliki Pola Atau Susunan Yang Diulang Ulang Jadi Gambarnya Satu Tapi Nanti Diulang Ulang Jadi Banyak Nanti Pak Berkasih Contohnya Pada Bentuk Ragam Hias Yang Lain Pola Yang Ditampilkan Dapat Berupa Pola Ragam Hias Yang Teratur Terukur Dan Memiliki Keseimbangan Pola Ragam Hias Geometris Dapat Ditandai Dengan Bentuk Seperti Persegi 4 Dari Silang Segitiga Dan Lingkaran Pola Bidang Tersebut Merupakan Pola Geometris Yang Bentuk Teratur Yang Bentuknya Teratur Bentuk Lain Dari Pola Geometris Adalah Dengan Mengubah Susunan Pola Ragam Hias Menjadi Pola Ragam Hias Tidak Beraturan Dan Tetap Memperhatikan Segi Keindahan Selanjutnya D Teknik Menggambar Ragam Hias Gambar Ragam Hias Sangat Bervariatif Ada Pauna Manusia Dan Bentuk Bentuk Geometris Bentuk Gambar Ragam Hias Dapat Berupa Pengulangan Maupun Selur Seluran Maksudnya Pengulangan Disini Adalah Gambar Tersebut Dibuat Sama Persis Berulang Sama Persis Cuman Setelah Itu Disusun Di Sebelahnya Bisa Sebelah Kiri Kanan Atas Bawah Jadi Semakin Banyak Gambar Tersebut Semakin Bagus Jadi gambar Itu juga Yang diulang Ulang Tinggal Disusun Sesuai Dengan Tempatnya Masing Masing Yang jelas Di dalam Gambar Ragam Disini Gambarnya Dibuat Berulang Ulang Atau Sulur Menyulur Kalau sulur Itu Seperti Daun Yang Memanjang Merambat Seperti Itu Pada Saat Kamu Ingin Menggambar Ragam Lias Berikut Aturan Yang Harus Diperhatikan Satu Perhatikan Pola Bentuk Ragam Lias Yang Akan Digambar Yang Kedua Persiapan Alat Dan Media Gambar Dan Yang Ketiga Tentukan Ukuran Pola Gambar Yang Akan Dibuat Yang Keempat Buat Skeksa Kita Bikin Dulu Perancangan Gambar Yang Akan Dibuat Skeksa Di Salah Satu Kota Atau Bidang Yang Telah Dibuat Sebelumnya Buat Bentuk Yang Sama Bisa Diciplak Pada Bagian Yang Lainnya Jadi Kita Bikin Satu Dulu Nanti Yang Ini Diciplak Untuk Supaya Ukurannya Nanti Bisa Sama Besar Kecilnya Terus Terakhir Tinggal Warnai Gambar Dari Gambar Ragam Lias Atau Ornamen Tinggal Kita Warnai Jadi Untuk Pembahasan Materi Kita Kenan Dengan Ragam Lias Atau Ornamen Pada Temuan Kali Ini Bapak Rasa Cukup Silahkan Dipahami Nanti Untuk Latihan Bisa Kalian Coba Gambar Ragam Lias Ini Yang Ada Di Halaman 19 Lebih Gampang Untuk Yang Atas Saja Yang Gambar 29 Pola Ragam Lias Geometris Raturan Ini Yang Di Atas Ini Ya Demikian Bapak Hiri Bila Itu Kudai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila